Badan Amir Sakat Nasional Kota Palopo menggelar rapat penetapan Sakat Fitrah, Infak Rumah Tangga Muslim, Fidia dan Infak Haji Kota Palopo pada tahun 2024 Masehi, 1445 Hijriah pada Rabu 21 Februari 2024. Dalam rapat tersebut, hasil kesepakatan bahwa Sakat Fitrah dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori pertama Rp45.000. Kategori kedua Rp40.000 dan kategori ketiga Rp35.000, disesuaikan dengan harga beras di pasaran. Sementara untuk Infak Rumah Tangga Muslim Rp35.000, Fidia Rp30.000 per hari dan Infak Haji sebesar Rp750.000. Penetapan ini akan menjadi keputusan Wali Kota Palopo. Ketua Basnas Kota Palopo, Asad Syam, menghimbau kepada semua pihak yang melaksanakan pengelolaan Sakat agar tetap berkoordinasi dengan Basnas dan tidak ada lagi penentuan nilai di luar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat Muslim bisa menjalankan ibadah dengan baik. Asad juga menghimbau kepada musaki atau umat Muslim yang dikenai kewajiban membayar Sakat untuk menyetorkan secepat mungkin. Karena menurutnya proses penyeluran juga membutuhkan waktu dan memerlukan data yang maksimal agar penyelurannya juga bisa tepat sasaran. Terkait dengan penyetoran atau pembayaran Sakat terakhir dari musaki atau umat Muslim, kami sangat harapkan sedapat mungkin jangan terlalu terlambat ya, paling tidak seminggu sebelum Idul Fitri itu sudah bisa diselesaikan. Karena proses untuk penyelurannya juga sangat membutuhkan waktu ya, sehingga kita juga membutuhkan data yang maksimal agar penyeluran itu tepat sasaran. Jangan sampai nantinya karena waktu yang sangat mepet membuat penyelurannya tidak maksimal dengan baik. Mewakili PJ Wali Kota Palopo, Kabak Kesrah Lukman mengatakan, Dengan penetapan ini diharap dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat agar apa yang menjadi kewajiban masyarakat khususnya umat Muslim bisa maksimal. Lukman juga berharap dengan penetapan yang lebih awal ini bisa memberikan kesempatan kepada para UPZ untuk segera mengumpulkan zakat, sehingga masih memiliki kesempatan untuk segera mendistribusikan ke masyarakat yang berhak menerima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Harapannya ini segera kita sosialisasikan ke masyarakat bisa biar bisa lebih maksimal untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita semua. Selain dari itu, kita berharap apa yang ditetapkan ini mudah-mudahan memberikan kesempatan kepada semua yang berkewajiban untuk membayar zakat, itu bisa mendapatkan kesempatan dan segera membayar zakat pada bulan Ramadan ini nanti. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan penetapan lebih cepat ini, lebih awal ini, itu juga bisa memberikan kesempatan kepada para UPZ untuk segera melaksanakan pengumpulan zakat, sehingga juga kita punya kesempatan untuk segera mendistribusikan ke mereka yang berhak untuk menerima zakat. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.